Halo, kita jumpa lagi Ya, sekarang di video ini kita bakal ngebahas tentang hukum pertama Newton Hukum pertama Newton sering juga disebut sebagai hukum kelembaman Hukum pertama Newton, oke kita tulis disini ya Hukum pertama Newton sering juga disebut sebagai hukum kelembaman Hukum kelembaman Oke, sebelumnya, sebelum era, sebelumnya, sebelum hukum Maksudnya sebelum Newton mengeluarkan hukum pertama Newton Benarnya hukum kelembaman ini udah lebih dulu ditulis oleh orang yang ada disini Siapa kok orang yang ada disini? Ini adalah Galileo Kalau yang udah sering baca buku fisika, sering banget denger nama ini, Galileo Berarti yang ini adalah Newton ya Nah, sebelum era Galileo, umumnya orang berpikir bahwa Gaya, gaya disini bisa kita definisikan sebagai Dorongan atau tarikan Jadi kalau kalian mengalami dorongan atau tarikan Bisa disebut juga kalian mengalami gaya gitu ya Nah, gaya ini diperlukan untuk mempertahankan benda Agar tetap bergerak dengan kecepatan konsan Oh, kayak gimana sih bentuknya? Nah, sebelum kita tahu itu lebih dalam Coba kita baca dulu hukum Newton ini Atau, ya tadi hukum kelembaman juga gitu Oke, coba baca Sebuah benda tetap pada keadaan awalnya yang diam Atau bergerak dengan kecepatan sama Kecuali ia dipengaruhi oleh suatu gaya yang tidak seimbang Dengan kata lain, kita bisa nulis hukum ini kayak gini Si bendanya tadi tetap diam Berarti awalnya diam, akhirnya diam Dia males untuk gerak, mager gitu ya Berarti dia diam Akan terus mempertahankan posisinya untuk tetap diam Nah, si benda ini inersia gitu Inersia itu bisa disebut juga kemalasan gitu Kemalasan atau kemalas gitu ya Kemalasan Nah, si benda ini tetap mempertahankan posisinya diam Dan dia akan terus diam gitu Misalnya kita disini punya batu gitu ya Disini batu Ini rumput Dan ini batu gitu Kalau kita nggak apa-apain bendanya tadi Bendanya ini si batu Oke, si batunya ini kita nggak kasih gaya apa-apa Kita nggak kasih dorongan atau tarikan apa-apa Batu itu niscaya bakal tetap diam, ya nggak? Nah, dan juga kalau misalnya batu itu kita kasih gaya sebesar F ke arah kanan sini Dan kita kasih gaya F ke arah kiri ini Yang besarnya sama Ini F, ini F Kira-kira batu itu diam apa bergerak? Ya, batu juga akan tetap diam Batu tetap diam Ya Lihat statement Newton disini Bahwa dia hanya bergerak Jika ada suatu gaya yang tidak seimbang Berarti kalau gayanya seimbang Batu itu tetap diam Dan itu juga berlaku ternyata pada benda yang bergerak dengan kecepatan konstan Dia akan terus bergerak dengan kecepatan konstan Contohnya kayak gimana? Gini deh Kalau misalnya disini kita punya S Disini kita punya S yang gede banget Itu panjang lah lintasan S-nya Terus kita juga taruh diatasnya itu bendanya itu si S lagi Oke Disini juga si S Nah Kalau kayak gini gimana? Menurut orang-orang sebelum eranya Galileo bahwa Untuk mempertahankan benda ini tetap bergerak dengan kecepatan tetap Kita perlu terus mendorong ya Iya Pada pengalaman kita sehari-hari juga kayak gitu ya Jadi kalau misalnya kita dorong ini Nggak lama kemudian dia bakal berhenti Let's say Kalau kita dorong dengan gaya F Dia bakal terus berhenti disini Nah Ada gaya yang Tidak seimbang Yang membuat benda ini terus berhenti Iya nggak? Berhenti Nah Kalau kayak gitu Tapi semakin kita perhalus permukaannya Let's say ini kan S Yang tadi misalnya ini kayu nih Ini kayu Terus kita dorong Oh dia berhentinya mungkin disini Tapi kalau kita haluskan permukaannya Eh Dia berhentinya jadi jauh lebih jauh Nah Kalau misalnya kita bisa mengurangi gaya gesek ini Sampai Sampai permukaannya halus banget gitu Dan sampai tidak ada gaya geseknya Kemungkinan benda ini akan terus bergerak Dengan kecepatan tetap Nah Kayak gimana Kayak gimana sih maksudnya Gini-gini Sebenarnya Galileo juga udah melakukan percobaan tentang Yang ini nih Kecepatannya tetap Kecuali dipengaruhi oleh gaya tidak simbang Gimana nih percobaan ini Oke Lihat di bawah sini Udah saya buat Bawa gini Lintasan pertama adalah lintasan yang ini Lintasan yang pertama Lintasan yang biru ini ya Nah Ketika dia menggelindingkan bola Kedalam lintasan ini Dia gelinding Kecepatannya berubah dong Iya Sini makin cepat nih Kecepatan maksimum disini Eh dia naik lagi Nah Waktu dia naik Jaraknya itu ternyata sama Sejauh H Waktu percobaan Galileo Jaraknya emang berkurang Tapi sedikit Iya Ya menurut Galileo Argumennya Galileo Adalah bahwa Kenapa benda ini Tidak sampai pada titik H Tapi mendekati titik H Itu karena adanya Gaya gesek Semakin diperhalus Permukaannya tadi Si gaya geseknya ini Juga semakin berkurang Gaya gesek bisa disebut Juga gaya eksternal Yang mempengaruhi Si kecepatan Si benda Oke Dia jadi makin Seret Tetap Ketinggiannya hampir sama ya Kesini ya Nah Ketika lintasannya itu dibuat Lebih jauh Kayak gini Bentuknya Eh Si benda tadi akan tetap Mempertahankan posisinya Untuk tetap pada tinggi ini Artinya dia tetap Berada pada posisi Si H juga Nah gimana Kalau lintasannya kayak gini Eh Sama aja ternyata Dia tetap pada posisi ini Sekarang kalau kita Perlukaannya kita buat lurus Gimana Oh dia akan tetap bergerak Dengan kecepatan Tetap Oke gitu Nah Ya Gimana sih Contoh dalam kehidupan kita sehari-hari Gini deh Coba Coba sekarang kalian ngebayangin Kalau sekarang Kalian ada di Ini misalnya Grobac Oke ini grobac Terus disini rodanya gitu ya Ini rodanya Terus Kalian Ada berdiri di atas grobac ini Ceritanya grobacnya ini licin Gitu ya Ini grobacnya licin Nah sekarang grobacnya ini licin Eh Ada yang dorong Ada yang iseng dorong Dorongnya cepat gitu Dorong Iya dorong Terus kalian akan Kayak gimana jadinya Ya grobacnya ada disini Terus kaliannya jatuh ke bawah Iya gak sih Nah Disini Si Misalnya ini namanya si A Nah Si A Akan tetap mempertahankan posisinya Untuk tetap berada di A Iya Ketika dia licin Berarti ga yang berlaku pada dia Resultannya itu sama dengan 0 Iya Resultannya sama dengan 0 Sehingga dia tetap berada pada posisi A Nah gimana kalau misalnya Eh pegangan nih si tiket Kalian pegangan Di grobac ini Dan dipegangannya Terus tiba-tiba dia diremendadak Cerit Pas diremendadak Kalian kayak gimana jadi Csst Kepental dong Keluar Nah Kalian akan terus mempertahankan posisi kalian Untuk Terus bergerak Iya ga Iya dong Ini adalah Apply dalam kehidupan kita sehari-hari Ini mungkin kita bisa rasain Waktu naik mobil Kenapa waktu belok ke kanan Terus kita terpental ke kiri Ataupun sebaliknya Ya itu ada di kehidupan kita sehari-hari ya Nah Secara matematis Hukum nyatuan pertama Bisa kita tulis kayak gini Karena Dia seimbang Itu adalah Sigma F Atau resultan gaya Disini bacanya itu adalah Resultan gaya Resultan dari gaya-gayanya Penjumlah dari gaya-gayanya Itu sama dengan 0 Iya Kalau dia diam Gini kan Iya Dia resultan gaya-gayanya 0 Kalau misalnya Fnya kesini Bisa ada sama F kesini Berarti dia tetap diam kan Nah Ini resultan gaya-gayanya 0 Kalau dia bergerak dengan kecepatan konstan Pun demikian Dia resultan gaya-gayanya itu sama dengan 0 Karena dia ga punya percepatan Apa sih percepatan Kita bahas di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton